Baik abang kita bacakan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya abang Saya hamba Allah dari Cirebon Saya ingin menanyakan mengenai Beban ataupun pilihan Yang harus kita ambil Dalam kerja tim Mungkin kita sudah menyadari bahwa ada Risiko dan Mau tidak mau kita harus siap Tapi bagaimana cara meyakinkan tim Untuk bisa bersama-sama Menghadapi risiko Yang bisa saja terjadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Betul sekali Bekerja dalam tim itu Bisa membagi risiko dalam Persentase yang lebih sedikit Karena mengerjakannya Dalam tim sehingga risikonya Semakin merata Dibagi rata Tidak sendirian Jadi Bekerja di dalam tim Yang pertama Kalau soal Berat Ataupun ringan Itu soal rasa Sebetulnya Jadi ketika kita Bekerja dalam tim Pastikan rasa Untuk bersatunya Itu lebih utama Jangan merasa Jangan merasa paling bisa dulu Jangan merasa paling benar Jangan bisa Kita bisa menyalahkan orang Kalau sudah rasa itu Tidak nyambung Kerja tim Tidak bakal ketemu Rasanya berat Dipimpin sama itu Tidak suka seba Tidak suka seba Tidak mau Tidak mau Kenapa Rasanya dulu Tidak nyampe Jadi kalau sudah kerja dengan tim Yuk satukan dulu rasanya Soal berat dan ringan Itu masalahnya Masalah rasa Jadi perasaan kita Gabungin dulu Jadi satu Rasa suka Rasa kita hari ini Senasib Rasa sepedanggungan Rasa dalam satu tagung jawab Itu harus dibangun Terlebih dahulu Kalau rasa itu sudah dibangun Kita akan memandang Tujuan yang sama Itu yang kedua Tujuannya sama Yuk kita sudah punya rasa yang sama ya Kita punya rasa bahwa Ini menjadi tanggung jawab kita ya Oke Yuk kalau perasaan kita sama Jangan sampai ada yang mengkerdilkan Ada yang menyalahkan Ada yang merasa bangga sendiri Ada yang menghina Dan lain sebagainya Karena itu bicara soal rasa Dan kalau itu kita muncul Pekerjaan jadi berat Kalau rasanya sudah kita bersatu Dalam satu padu Yang kedua Kita punya goal yang sama Punya tujuan yang sama Tapi Dalam mengerjakannya Bisa berbeda-beda Pastikan Anda fokus Dalam pekerjaan Anda Ketika Anda sudah fokus Dalam pekerjaan Anda Anda ringan mengerjakannya Karena setiap orang punya Beban yang sama Meskipun berbeda-beda Ketika saya mau minum air Di gelas Di gelas yang di depan saya Mata harus melihat Mata ngelirik dulu Kemudian tangan saya Julurkan Untuk ngambil Otak itu Memberikan perintah Kepada sensor motorik Sehingga otot-otot saya Bisa meregang dan menguat Untuk menjulurkan tangan Ketika dipegang Air gelas itu Didekatkan ke mulut abang Dan abang minum Serput gitu Yang merasakan manis Siapa? Lidah Lidah Gak protes tangan itu Gak protes otot itu Gak protes mata Yang merasakannya kan lidah Tapi begitu rasa manis itu terasa Semua sekujur tubuh Merasakannya Keberhasilannya menjadi satu gitu Bukan itu kan karena tangan Karena mata Gak begitu Ini keberhasilan kita Nah sehingga kerja tim Akan menjadi ringan Karena tadi rasanya disatukan Tujuan yang sudah bulat Lalu dibagi tugas Tengah cara-cara yang baik Berfokus lah disitu Dan mereka punya tugas Dan kewajiban masing-masing Ketika berhasil Ini keberhasilan kita Bukan keberhasilan salah satu tim Jadi menyatukan rasa itu Apakah menyamakan sudut pandang? Betul Betul Karena rasa itu kan dengan persepsi masing-masing Tapi ketika persepsi dan sudut pandangnya disamakan Rasanya bisa bersamaan Baik Baik Amat Terima kasih atas jawabannya Semoga bisa bermanfaat Untuk penanya Kita akan jadikan lagi Untuk sahabatku semua Pasti kata-kata di Radio Yoko Inspirasi Spirit Hati Terima kasih atas jawabannya Terima kasih atas jawabannya